Ada-ada saja inovasi karya pemuda desa untuk mempermudah pekerjaan yang ditekuninya. Dengan memanfaatkan mesin motor bekas dari rongsokan besi bekas, pemuda desa Karangrejo, kejamatan Kampak, Kabupaten Trenggaleg, Jawa Timur ini berhasil menciptakan kendaraan gerobak pengangkut batu serbaguna yang diberi nama Gerobak Gempo. Berawal dari sulit dan beratnya proses pengangkutan bahan baku batu koral dari sungai dengan kondisi jalan yang terjat, berair, licin, sempit dan tidak bisa dilintasi menggunakan kendaraan bermotor atau mobil pada umumnya, salah satu pemuda desa Karangrejo, Edi Susanto, memiliki inisiatif membuat alat pengangkut batu yang bisa mempermudah pekerjaannya. Dengan modal kealian yang dimilikinya, akhirnya dibuatlah Gerobak Gempo tersebut. Awalnya kita itu kalau ngangkut-ngangkut itu kan pakai bikul, terus pakai angkong, apa karko itu, terus ya, terus kita pakai gerobak ini supaya lebih ringan. Ini dari, apa, yang banyak itu dari tempat rosok alatnya. Mesin-mesinnya itu sepeda motor yang sudah bekas itu, yang kita pakai. Berkat inovasi pembuatan Gerobak Gempo ini, sejumlah warga yang saat ini bekerja sebagai pengrajin batu koral, merasa terbantu. Dengan alat tersebut, pengangkutan batu dari sungai menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak terlalu menguras tenaga. Selain itu dengan alat tersebut, juga mampu meningkatkan pendapatan warga dalam setiap harinya. Ya, dengan adanya gerobak gempo ini, ya, kita menjadi agak enak lah kerja itu. Mudah, agak mudah. Untuk meningkatkan fungsi dan manfaat dari Gerobak Gempo Karya Pemuda Desa Karangrejo ini, kedepannya sang pencetus ide bersama pemerintah desa berencana mengembangkannya, menjadi alat kerja pengangkut padi di sawah, ataupun alat kerja lain yang akan didesain khusus sesuai kebutuhan, dan peruntukannya.